Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel youtube saya Encyklopedia Ahmad Fauzi Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi Penelitian, analisis data Dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan Ataupun keterampilan kalian Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman Melakukan penelitian review sederhana Namun alhamdulillahnya meskipun sederhana Penelitian tersebut bisa publikasi di jurnal terindeks kopus kuartil teratas Alias key 1 Oke saya tunjukkan terlebih dahulu artikel saya Nah ini artikel yang saya maksud tadi ya Insya Allah nanti link urlnya akan saya sembatkan Akan saya tuliskan di bagian bawah di deskripsi video ini Sehingga Anda bisa mengakses artikel ini Sedikit cerita artikel ini corresponding authornya saya Jadinya saya punya ide melakukan review Terhadap berbagai artikel yang telah dipublikasikan di Indonesia dan telah terakreditasi Sinta Kemudian ide tersebut saya share kepada senior saya Bu Eko Susetiarini dan beliau setuju Nah kemudian saya mengumpulkan berbagai artikel tersebut kemudian saya analisis desainnya dan analisis datanya Saya lihat jenisnya jenis penelitiannya kemudian analisis datanya Untuk lebih jenisnya kita lihat metode di NASCA ini Nanti juga akan kita coba praktikan ya langkah demi langkah bagaimana caranya mengumpulkan data dan menganalisisnya Oke Di sini langsung saja kita mulai Seperti yang saya katakan tadi langkah pertama saya adalah mengumpulkan data Saya mohon maaf mengumpulkan artikel yang telah diakreditasi oleh Sinta Dan yang saya analisis sesuai dengan judulnya di sini adalah artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal pendidikan biologi di Indonesia Agar saya mendapatkan artikel-artikel tersebut maka saya harus mengakses Sinta Sintaristekbrin.go.id Kenapa? Karena di batasan penelitian saya hanya jurnal-jurnal pendidikan biologi yang terakreditasi Sintalah yang akan saya review Kemudian bagaimana caranya agar saya mendapatkan list jurnal terakreditasi Sinta tersebut Nah di sini ada menu sources Ini kita pilih kemudian kita pilih journals Ini contoh kasusnya saya melakukan analisis pada jurnal terakreditasi Sinta ya Bila Anda ingin mengembangkan penelitiannya sesuai dengan keinginan Anda Misalkan bukan menggunakan Sinta tetapi menggunakan Google Scholar Nanti silakan dicari dari Google Scholar Ingin lebih tinggi lagi menggunakan dokumen-dokumen Skopus juga silakan Kemudian setelah data-data tersebut terkumpul Lalu dilakukan analisis sesuai dengan apa yang akan saya jelaskan di dalam video ini Nah sekarang kembali lagi dengan contoh kasus saya Saya menggunakan jurnal terakreditasi Sinta yang jurnal tersebut merupakan jurnal pendidikan biologi Nah ini kita sudah masuk di menu journals ya Kemudian sekarang kita cari jurnal-jurnal pendidikan biologi Kita tidak perlu membaca satu persatu di sini Kita langsung masukkan saja kata kuncinya di sini Kita ingin mencarinya pendidikan biologi Maka di sini bisa langsung kita tulis biologi seperti ini Kemudian kita enter Sehingga akan muncul list jurnal-jurnal yang dijudulnya mengandung kata biologi Nah ini banyak ya Tinggal kita buka satu persatu saja Nah misalkan ya kita buka ini, kita buka ini, kemudian kita buka ini juga Saya contohkan salah satu, yang ini JPBI Saya klik sekali Maka kita langsung diarahkan ke halaman Sinta yang mendreskripsikan JPBI Dan di sini ada websitenya Nah websitenya ini kita klik Maka kita akan langsung diarahkan ke website JPBI tersebut Oke ya ini halaman dari JPBI, website dari JPBI Kemudian bagaimana caranya agar kita mendapatkan artikel-artikel yang telah dibublikasikan oleh JPBI ini Kita bisa menuju menu arsip ini Ya berkas ini Kalau kita klik menu berkas ini kita akan disajikan dengan data-data volume dan nomor dari jurnal pendidikan biologi Indonesia ini Kalau kita klik salah satu kita akan dialihkan ke halaman yang berisikan artikel-artikel yang masuk di volume tersebut Misalkan di sini ya volume 7 nomor 2 Kita kembali ke penelitian saya tadi Nah di sini kita lihat ya Penelitian yang saya lakukan itu mereview artikel yang kajiannya adalah keterampilan berpikir kritis Kalau kita lihat di JPBI ini, ini ada berbagai macam artikel Kita bisa cek satu per satu Artikel mana yang mengkaji keterampilan berpikir kritis Tapi itu terlalu lama Nah pada umumnya website jurnal itu memiliki menu search Memiliki menu pencarian Nah ini bisa kita manfaatkan Ini bisa kita klik Kemudian di sini kita masukkan kata kunci yang kita inginkan Tadi saya ingin mengkaji artikel-artikel yang membahas keterampilan berpikir kritis Maka di sini bisa saya tuliskan critical thinking Nah misalkan seperti ini Kemudian kita enter Maka kita akan diarahkan ke artikel yang ada kata critical thinkingnya di sini Kemudian nanti bisa di download Kemudian karena jurnal ini jurnal bahasa Indonesia Jurnal dari Indonesia Bisa saja artikel-artikel awal di edisi-edisi awal itu tidak menggunakan bahasa Inggris Tetapi menggunakan bahasa Indonesia Sehingga setelah ini kita download Kita bisa menggunakan kata kunci yang lain Kata kunci dalam bahasa Indonesia Misalkan berpikir kritis Nah di sini ternyata tidak ada Kita coba gunakan istilah lain yang mungkin bisa mewakili kritisnya saja misalkan Nah kemudian kita enter Ternyata juga tidak ada Jadinya kita coba cari dengan menggunakan berbagai kata kunci Yang mungkin bisa mengarahkan kita mendapatkan naskah-naskah tersebut Misalkan ya critical saja sekarang Ini kita harus pintar Mendata Mendata keyword apa saja yang bisa kita gunakan Untuk mendapatkan naskah yang kita inginkan Nah ini critical muncul banyak Sehingga untuk mendapatkan artikel yang mengkaji keterampilan berpikir kritis Tadi saya menggunakan istilah critical thinking Kemudian berpikir kritis Kemudian kritis saja Sekarang critical saja Nah ini nanti bisa dilihat Kemudian nanti di download satu per satu Begitu juga di jurnal-jurnal lainnya Sehingga nanti hasilnya seperti ini Nah ini data saya dahulu Kumpulan artikel yang membahas keterampilan berpikir kritis di Indonesia Kemudian untuk memudahkan kita Kita beri nama failnya seperti ini Ada nomor kemudian ada nama jurnalnya Misalkan tadi JPBI ya JPBI artikel yang pertama yang saya dapat Kemudian maka namanya ada kata-kata JPBI nya Nah kalau kita lihat disinta tadi kan JPBI bukan nomor satu Dulu waktu saya melakukan pencarian jurnal pendidikan biologi disinta Yang muncul paling atas itu kalau tidak salah Bioscientifica Kemudian yang kedua adalah UNES Jurnal Biologi Education Kemudian JPBI Kalau tidak salah seperti itu Sehingga urutan nama disini Yang muncul Bioscientifica dulu Kemudian UNES Kemudian JPBI Kemudian selain nama jurnal Saya juga memberi nama failnya dengan nomor urut Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita nanti untuk analisis Nanti akan saya jelaskan manfaatnya Nah ini sudah terkumpul ini Jurnal-jurnalnya Eh maaf artikel-artikelnya yang akan kita analisis Kemudian sekarang kita siapkan Excel Untuk mengumpulkan data yang kita inginkan Nah disini ada file, ada nomor, ada jurnal, ada tahun, dan seterusnya Disini ada berbagai poin yang saya jadikan tinjauan dalam penelitian saya Kemudian Nah nanti kalau Anda membaca artikel saya Di bab metode Di bagian metode Nah disini saya jelaskan Apa saja yang saya review Yang pertama ya Aspek yang saya hitung adalah jumlah publikasi per tahun Yang kedua adalah tipe penelitiannya Yang ketiga adalah subjek penelitiannya Yang keempat adalah topik yang dikaji Karena saya penelitian pendidikan yang saya kaji Maka saya tuliskan juga topik apa sih Mata pelajarannya biologi Namun materi apa yang dilibatkan di dalam penelitian tersebut Kemudian perlakuannya dalam penelitian tersebut apa Kemudian instrumen pengumpulan datanya Kemudian metode analisis datanya Nah kemudian dalam melakukan penelitian kita harus menyiapkan instrumen pengumpulan data Nah ini instrumen saya Instrumen pengumpulan data saya adalah panduan melakukan analisis Dan ini bisa Anda gunakan Anda modifikasi berdasarkan bidang penelitian Anda Di sini ya dari berbagai aspek di sini Saya bisa membuat tabel semacam ini Dan salah satu tips ketika kita publikasi di jurnal terindeks fokus Instrumen yang kita gunakan itu sebaiknya kuat Salah satu kriteria dari instrumen yang kuat adalah Instrumen tersebut sudah digunakan Atau sudah dikembangkan oleh peneliti lain Oleh karena itu kalau Anda tertarik melakukan penelitian semacam ini Maka sebaiknya di metode penelitian Anda Anda menyampaikan Instrumen yang digunakan untuk mereview artikel di dalam penelitian ini Menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sesetia Rini dan Fauzi tahun 2020 Nah meskipun dimodifikasi tetap citasi Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini Merupakan instrumen hasil modifikasi Dari instrumen yang dikembangkan oleh Sesetia Rini dan Fauzi 2020 Nah ini kita lihat Di sini ya Aspek pertama adalah tahun Maka di sini tidak saya masukkan ke instrumen ini Karena tahun itu langsung ditulis saja Di sini ada keterangannya Nomor 1, 4, dan 5 itu tidak dijadikan di dalam tabel ini Kemudian poin nomor 2 Tipe penelitian Secara umum tipe penelitian itu kan ada 2 Kualitatif dan kuantitatif Namun di penelitian pendidikan ada 2 tipe penelitian Yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kualitatif maupun kuantitatif Yang pertama adalah PTK Atau Classroom Action Research Di singkat char ini ya Yang kedua adalah penelitian pengembangan Research and Development Maka di sini saya keluarkan Saya dirikan sendiri Saya munculkan secara terpisah Dari kualitatif maupun kuantitatif Kemudian penelitian kuantitatif itu kan macamnya banyak Maka nomor 2 ini saya pecah menjadi 2A dan 2B Di sini tipe penelitian kuantitatif Saya subsubkan lagi Saya perjelas lagi Dia kalau kuantitatif itu dia masuk apa True experiment, quasi experiment, pre-experiment, expose faxto Atau penelitian kuantitatif lainnya Nah kebetulan di sini kualitatifnya tidak saya pecah Alasannya apa? Karena penelitian kualitatif di Indonesia Asumsi saya adalah masih sedikit Jenisnya tidak terlalu beragam Begitu Bagi Anda yang ingin penelitian kualitatifnya dipecah Ya sudah instrumen ini dimodifikasi Sehingga nanti ada 2C 2C adalah tipe penelitian kuantitatif Kemudian subjek penelitian Karena saya menganalisis penelitian pendidikan Maka subjek penelitiannya kebanyakan adalah Siswa dan guru Maka di sini saya pecah Siswa kelas 7, kelas 8 hingga dosen di sini juga ada Ini juga guru-guru, ini mahasiswa Kemudian instrumen pengumpulan datanya Dari lembar kuesoner hingga tidak diidentifikasi Tidak diidentifikasi ini maksudnya adalah Si peneliti tidak secara jelas menginformasikan Dia menggunakan instrumen apa Kemudian metode analisis data Nah ini ada rata, ada persentase, ada end gain Hingga ankova, korelasi Kemudian tidak teridentifikasi atau lainnya Lainnya ini bisa manova, mankova dan sebagainya Nah ini panduannya Panduan analisisnya sudah tersedia Excel untuk pengumpulan data sudah kita siapkan Kemudian sekarang kita melakukan analisis Terhadap artikel yang kita kumpulkan tadi Misalkan tadi ya disini saya mengumpulkan puluhan artikel Nah ini tinggal dibaca satu per satu Biasanya kalau artikelnya bagus kita cukup baca abstrak saja Data yang kita inginkan sudah terkumpul Tetapi kalau artikelnya, mohon maaf, standarnya kurang bagus Maka kita harus baca di metodenya juga Kita harus baca di pembahasannya Untuk menemukan data yang kita inginkan Begitu Instrumen yang kita gunakan ini Kemudian tabel pengumpulan data disini Nah kemudian tadi saya sampaikan Saya memberikan nama file semacam ini Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita ketika kita mengumpulkan data Dan kita catat di tabel ini Disini ada file Kemudian ada nomor Maksudnya apa? File disini adalah dia file keberapa Nah misalkan ini ya sudah ada File keberapa? Satu, dua, tiga, dan sebagainya Misalkan file ke satu Kita tulis satu Nomornya sementara kita tulis satu juga Kemudian jurnalnya Disini jurnalnya adalah bioscientifica Langsung saja ditulis disini Kemudian nanti kita buka Dia terbitnya tahun berapa Volume berapa Nomor berapa Kemudian nama penulisnya siapa Nah sekarang kita lihat Jenis penelitiannya Setelah kita baca Data yang kita peroleh Dicocokkan disini Dia termasuk mana sih? Kualitatif kah? Kuantitatif kah? Pengembangan kah? PTK kah? Kalau tadi sebenarnya yang saya katakan Kalau penelitiannya bagus Naskahnya bagus Di abstract sudah dijelaskan Jenis penelitiannya apa Kalau tidak kurang bagus Kita baca metodenya Nanti kita simpulkan Dia termasuk jenis penelitian apa Kemudian subjek penelitiannya Dia melibatkan siswa Guru atau dosen Kalau siswa kelas berapa? Ditulis Kemudian Dia melakukan penelitian Di mata kuliah apa? Kalau penelitiannya di Perguruan tinggi Atau kalau di SMA Atau di SMP Dia di materi apa? Biologi itu kan konsepnya banyak Materinya banyak Misalkan sistem pencernaan Mohon maaf Sistem pencernaan Nanti ditulis di topik Sedangkan mapelnya Ditulis biologi Kalau SMA Kalau penelitiannya di SMP Maka mapelnya Topiknya apa? Perlakuannya Dia peneliti tersebut Memberikan perlakuan apa sih? Misalkan pembelajaran Berbasis masalah Pembelajaran berbasis proyek Ditulis di sini Kemudian instrumen pengumpulan Datanya Kembali lagi ke sini Mohon maaf Ke sini Ke instrumennya Nah di sini ada pilihan Tinggal kita pilih Dia menggunakan kuesionerkah Lembar observasikah Atau Dia tidak menjelaskan Instrumennya apa Nah Kemudian Saya ingatkan lagi ya Tidak semua aspek Yang saya teliti Itu muncul di Instrumen di sini Ya Tadi tahun Tahun itu tidak muncul Di tabel Kemudian perlakuan Perlakuan juga tidak Saya munculkan Kenapa? Karena tentunya Perlakuan itu Banyak sekali Maka di metode penelitian Di sini saya jelaskan Poin perlakuan Poin nomor 5 Di sini ya Tidak Ditentukan di awal Tidak dimasukkan Di instrumen awal Kenapa? Karena nanti bisa beragam Perlakuan itu Kemudian Analisis data Nah analisis data itu kan Ada bermacam-macam Namun bisa kita kelompokkan Maka Masuk ke instrumen ini Kita baca Artikel yang kita analisis Kita cek Dia menggunakan Analisis apa saja Nah kemudian Selain itu Kita juga coba lihat Kesimpulan atau temuan Atau hasilnya Kita tulis di sini Hasil sederhana saja Ada misalkan ya Ada pengaruh Pembelajaran berbasis masalah Terhadap berpikir kritis Cukup itu saja Sehingga nanti Hasilnya seperti ini Nah ini hasil analisis saya Terhadap puluhan artikel Yang terakreditasi Sinta tadi Ada banyak di sini Nah Kemudian di sini Tadi saya katakan Ada file Ada nomor File ini merupakan Angka yang muncul Di penamaan file Kita di awal tadi Sedangkan Nomor di sini Adalah nomor Dari artikel Yang bisa kita analisis Kenapa? Karena ada kalanya Ada artikel Yang tidak bisa kita analisis Misalkan Kita sudah download Tadi kita mengambil Penelitian Mengambil artikel Yang berpikir kritis Menggunakan kata kunci tadi Namun ternyata Setelah kita download Dan kita baca Ternyata Di situ Tidak membahas Sama sekali Keterampilan berpikir kritis Jadinya mungkin Ada kesalahan Ketika download Atau mungkin Ketika kita search Dia muncul Setelah dibaca Dia tidak membahas Keterampilan berpikir kritis Maka Artikel tersebut Tidak jadi kita lanjutkan Untuk kita analisis Sehingga ini Saya kuning-kuning Dan Dia tidak termasuk Artikel yang dianalisis Sehingga di sini Nomornya loncat Di sini tidak diberi nomor Nomor 16 Baru di file ke 17 Begitu Begitu juga yang ini Ternyata Punyanya hapsar ini Tidak bisa dianalisis Dengan alasan tertentu Misalkan tadi Tidak membahas Berpikir kritis Maka file ini Tidak usah dianalisis Langsung Nomor 17 Adalah file nomor 19 Dan seterusnya Begitu Nah kemudian Di sini nanti kita Tinggal hitung saja Tahun 2018 Dia itu Publikasi Berpikir kritis Ada berapa Kemudian Selama sekian tahun Kita analisis Jenis penelitian Mana yang paling banyak Dilakukan Mana yang paling jarang Nah penelitian yang jarang Ini bisa menjadi Gap analisis Bisa untuk Merekomendasi Penelitian lain Untuk melakukan penelitian Dengan jenis penelitian itu Dan seterusnya Nah nanti kita lihat Kemudian kita buat Grafiknya Nah ini grafiknya Contohnya ya Tren Jumlah publikasi Tiap tahun Nah bisa kita lihat Di sini Nanti kita analisis Oh tiap tahun Penelitian berpikir kritis Semakin Banyak di Indonesia Kenapa Bisa dibahas Menarik ini Kemudian Jenis penelitiannya Nah ini menarik ini Ternyata paling banyak Adalah kuantitatif Kemudian PTK Kemudian penelitian Pengembangan Sedangkan penelitian Kualitati Belum pernah Nah ini bisa menjadi Rekomendasi Penelitian berpikir kritis Yang dipublikasikan Di jurnal di Indonesia Belum ada yang kualitatif Maka harapannya Penelitian selanjutnya Diperbanyak Penelitian berpikir kritis Yang Menggunakan Pendekatan kualitatif Nah ini menarik kan Temuannya sangat penting Menjadinya Penelitiannya sederhana Tetapi penemuannya Insya Allah Sangat berharga Kemudian ini Tadi ya Seperti yang saya katakan Karena Maaf Karena Karena Penelitian kuantitatif Itu macamnya banyak Maka saya pecah lagi Kuantitatifnya apa Nah disini ternyata Yang paling banyak adalah Kuasi eksperimen Eksperimen Sedangkan Penelitian jenis lain Lebih jarang Sehingga bisa kita rekomendasikan nanti Nah Kemudian Disini ada ya Yang lain Subjek penelitiannya Disini yang paling jarang adalah Kelas 9 SMP Dan kelas 12 SMA Kenapa? Karena biasanya Kelas Akhir Kelas 9 Ataupun kelas 12 Itu susah diajak penelitian Karena mau ujian nasional Tetapi penting dilakukan Maka direkomendasikan Kalau lagi Penelitiannya Kalau bisa ditingkatkan Subjek penelitian yang Dari kelas 12 Atau kelas 9 SMP Dan disini S2 Belum ada Maka ini menjadi peluang kita Untuk melakukan penelitian Kenapa? Karena dengan Mengidentifikasi ini pun Kita bisa mencari Peluang novelty Kita kalau ingin melakukan penelitian Dan penelitian kita Ingin kita publikasikan Di jurnal Tindex Kopus Kebaruan atau novelty kita Itu harus nampak Disini terlihat Berbagai penelitian Berpikir kritis Yang dipublikasikan Di jurnal Sinta Belum ada Yang melakukan penelitian Di kelas 9 Ataupun di S2 Nah ini menjadi peluang kita Kita sampaikan nanti Kita melakukan penelitian Di S2 Kemudian di bagian Pendahuluan Kita sampaikan Berbagai penelitian PBL sudah dilakukan Di Indonesia Namun Belum ada Yang melakukan penelitian Di S2 Atau di kelas 9 SMP Nah ini Menjadi kebaruan Penelitian kita Jadinya banyak ya Manfaatnya dari penelitian Sederhana ini Bisa merekomendasikan Peneliti lain Bisa juga menjadi Dasar kita Memunculkan Novelty Untuk penelitian kita Selanjutnya Kemudian ini Treatmentnya Paling banyak PBL Nah Kemudian ini Instrumennya Nah paling banyak Adalah lembar tes Karena berpikir kritis itu Paling mudah Dikumpulkan Menggunakan ujian Sehingga instrumennya Lembar tes Kemudian ini Metode analisis datanya Beragam Paling banyak Ternyata uji T Nah disini menarik Disini saya bahas Penelitiannya itu Datanya ini Tetapi kok Paling banyak uji T Kok tidak ANCOVA Padahal Blah 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 Nah ini bisa menjadi Kajian baru Terkait Kesesuaian Antara desain penelitian Instrumen yang digunakan Dan Metode analisisnya Apakah sudah tepat Sudah sesuai Ini bisa kita bahas juga Nah begitu Sehingga disini Bisa kita simpulkan ya Penelitiannya Insya Allah Sangat sederhana Sangat cepat Tidak membutuhkan biaya Waktunya pun juga Tidak terlalu lama Tapi ada berbagai Temuan yang bisa kita dapat Berbagai bahasan Yang bisa kita Explore Dan berbagai manfaat Yang bisa kita terima Merekomendasikan peneliti selanjut Selanjutnya Atau mencari peluang Memunculkan novelty Untuk penelitian kita Di selanjutnya Sehingga Normal ya Penelitian semacam ini Bisa publish di Kisah 1 Alhamdulillah Nah sekarang Waktu Anda Untuk bisa menerapkan Penelitian semacam ini Di bidang penelitian Anda Masing-masing Kemudian coba Anda Susun Menjadi naskah yang Layak Kemudian coba Dipublikasikan di Skopus Dan semoga bisa publish Di Skopus Kisah 1 juga Demikian penjelasan saya Terima kasih Di episode selanjutnya Akan saya bahas Bagaimana melakukan Penelitian review juga Lebih tepatnya Penelitian bibliometrik ya Menggunakan berbagai program Misalkan Post Viewer Yang juga berpeluang Publish di Skopus Hingga Kisah 1 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih